Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian Allah bertanya Wahai hambaku apa yang telah engkau lakukan selama di dunia Kemudian orang itu menjawab Ya Allah aku selama di dunia berjihad di jalanmu hingga aku mati syahid Tapi apa jawaban Allah Sesungguhnya ketika engkau berjuang Engkau hanya ingin disebut sebagai seorang pemberani Maka setelah dihisap Malaikat memasukkannya ke dalam neraka Kemudian golongan yang kedua adalah Orang-orang yang belajar Al-Quran Kemudian mengajarkannya Dan dia rajin membaca Al-Quran Ketika dihadapkan kepada Allah Wahai hambaku apa yang telah engkau lakukan selama di dunia Kata orang tersebut Ya Allah aku belajar ilmu Kemudian aku mengajarkannya Dan aku rajin membaca Al-Quran Tapi apa jawaban Allah Kha'zabda pendusta engkau Sesungguhnya ketika engkau belajar ilmu dan mengajarkannya Engkau hanya ingin disebut sebagai orang yang alim Dan ketika engkau membaca Al-Quran Engkau ingin disebut sebagai seorang qahri Maka setelah dihisap Malaikat memasukkannya ke dalam neraka Dan yang ketiga Yaitu orang yang Diberikan harta yang banyak Kemudian dia Menginfakannya atau Mendermakannya di jalan Allah Kemudian dihadapkan kepada Allah Dan ditanya Apa yang engkau sudah lakukan selama di dunia Kata orang ini Ya Allah aku mempunyai harta Kemudian aku dermakan di jalanmu Tapi apa jawaban Allah Kha'zabda pendusta engkau Sesungguhnya ketika engkau Mendermakan hartamu Engkau ingin disebut sebagai seorang dermawan Kemudian dihisap Dan dimasukkannya ke dalam neraka Apa ini intinya? Intinya bahwa ketika beramal itu Niatnya ikhlas hanya karena Allah Bukan karena yang lain Mudah-mudahan ketika kita beramal Kita termasuk orang-orang yang ikhlas kepada Allah Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax